Rahasia Hiyolo Kemala Jilid 37 Tamat Bujian To'oti yang tertegun Tentu saja keluarga Hoa adalah keluarga yang bijaksana dan mengutamakan ditegakannya keadilan dan kebenaran Siapapun di dunia ini tahu Masa aku tak tahu tanpa terdeng aling-aling Hoa in Leong mendesak lebih jauh Kalau toh kalian sudah menganggap keluarga Hoa bukan mendapat nama dengan menyusup atau mencuri Apakah To'oti yang tidak merasa bahwa keputusan To'oti yang untuk mengorbankan jiwa demi memancing kemunculan kembali gurumu adalah suatu perbuatan yang menyinggung perasaan kami? Hendak kau taruh kemana wajah keluarga Hoa kami maksud Ji Kong Chu Aku hendak menguapkan sepatah kata yang kurang sedap lagi tukas Hoa in Leong kembali Jelek-jelek perguruan kalian sudah mempunyai sejarah selama ratusan tahun Dengan susah payah akhirnya berbentuklah suatu perkumpulan besar Apakah kalian berharap perguruan yang dibangun dengan susah payah oleh suco umu akan runtuh akibat kehilangan banyak kekuatan Dan intinya bujian To'oti yang termenung sebentar kemudian menjawab dengan wajah serius Nah sehat Ji Kong Chu memang benar dan Pinto mengakui kesalahan kami ini Kini Pinto sekalian berdiam di kuil Sen Goan Koan di selatan kota Bila Kong Chu ada urusan penting, berilah kabar kepada kami Hoa in Leong tahu kalau mereka sudah terlampau lama hidup mengasingkan diri Kehidupan kedunia wian membuat mereka tak betah Karenanya ia tidak menahan lebih jauh Rombongan itu dihantar sampai di luar penginapan dengan senyuman di kulum Sekembalinya ke dalam halaman, ia saksikan Hoki Sian sedang berdiri bergendong tangan Sambil menyaksikan gunung-gunungan serta bebungahan yang rusak oleh pedang Hoa in Leong Ketika menjumpai anak muda itu telah kembali, ujarnya dengan dahi berkerut Ilmu pedang dari Leong saw ya masih belum dapat mengejar kehebatan Ji Koh ya tempo dulu Ilmu silat ayah memang libai sekali jawab Hoa in Leong sambil tertawa Selama hidup aku memang tak sanggup melampaui kehebatannya setelah termenung sejenak Katanya kembali, empek Ho, bagaimana kalau kau berdiam di sini saja? Ruangan yang ku sewap besar sekali, belasan orang menginap di sini pun tak akan menjadi soal Hoki Sian Memang ingin selalu berada di samping Hoa in Leong Tentu saja ia menyanggupi tawaran tersebut dengan cepat Baik katanya sambil mengangguk Kalau begitu menginap lah di sini mulai hari ini Leong saw ya ujar Hoki Sian setelah berpikir sejenak Kalau ruangan ini bisa muat belasan orang, bagaimana kalau kita panggil 3-4 orang lagi untuk melayanimu? Memangnya kau anggap aku adalah bocah cilik seru Hoa in Leong sambil tertawa geli Hoki Sian tersenyum dan tidak menjawab dia ulapkan tangannya lalu keluar dari rumah penginapan Hoa in Leong tidak menghantar kakek itu sampai di pintu Ia menetahkan orang untuk memperbaiki kebon dan bunga yang penuh bacokan pedang itu 2-3 jam kemudian pekerjaannya telah beres Tengah hari itu, Kongsun Peng mengajak sekawanan pemuda mengunjungi Hoa in Leong di penginapan Mereka berbincang-bincang hampir 3 jam lamanya sebelum mohon diri Malamnya Hoa Kisian muncul kembali diiring 4 orang jago bekas anggota Sinki Pang Rata-rata mereka berusia 60 tahun Hoa in Leong segera menetahkan pelayan untuk menambah pembaringan Suasana meu jadi ribut Akhirnya begitu urusan beres semua orang pun naik tempat tidur untuk beristirahat Keesokan haranya, ketika Hoa in Leong sedang berjalan-jalan dalam halaman Tiba-tiba ia menyaksikan pelayan muncul sambil mengajak 5-6 orang Sebelumnya memang sudah berpesan bila ada orang datang berkunjung Tamunya boleh langsung di bawah masuk Betapa gembiranya Hoa in Leong setelah menjumpai tamunya itu Sebab 4 orang pemuda gagah yang berjalan di paling depan Tak lain adalah Choa Chonggi, Ye U Siolem, Li Poh Seng dan Ko Siong Peng Sedang di paling belakang adalah seorang kakek gagah berusia 50 tahunan Dia tak lain adalah Ko Hang Seng, pengurus rumahnya keluarga Choa Meski gembira, diam-diam dia pun curiga Pikirnya, aneh kenapa Ko Hang Seng ikut datang? Kenapa tidak nampak adikui? Juga Saudara Ek Bong, kemana perginya, kelima orang itu pun merasa gembira sekali Dapat berjumpa dengan Hoa in Leong, Choa Chonggi yang paling berangasan Tak bisa menahan diri lagi Ia memburu ke depan dan menarik sepasang tangan pemuda itu Saudara in Leong serunya sambil tertawa Aku telah aku mengetahui kalau kau sedang memanggil angin menurunkan hujan di kota Si Chiu Kontan saja Hoa in Leong tertawa tergelak Haaah, 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 perkataan Saudara Chonggi tidak cocok Kau mesti tahu hanya bangsa dewa atau siluman yang bisa memanggil angin menurunkan hujan Siau tetoh bukan dewa ataupun siluman Nama mungkin bisa mengundang angin memanggil hujan HMM Memangnya kau anggap perbuatanmu itu bukan mengundang angin memanggil hujan Seru Choa Chonggi dengan mata melotot Setiap orang perselatan yang ada di dunia telah bertumplek di kota Si Chiu Kalau bukan mengundang angin memanggil hujan lantas apa namanya Sementara pembicaraan masih berlangsung Keempat orang itu sudah berkerumun ke depan Hoa in Leong tak sempat bergojek terus Dia buru-buru menjura sambil tertawa Saudara-saudara sekalian Kok Chongkoan Baik-baik kah kalian selama ini Ko Siong Peng tertawa Adik in Leong Kau mesti tahu Sepanjang perjalanan kami menuju kemari Yang kami dengar hanya kata-kata sanjungan orang terhadap kehebatanmu Semua orang merasa kagum oleh keberanian Hoa Ji Kong Chu Yeaa Tindakanmu ini boleh dibilang telah menggetarkan seluruh kolong langit Tentu saja namamu juga ikut tersohor sampai di mana-mana dengan kening berkerut Loa in Leong menggeleng Pohon yang terlalu besar hanya akan menimbulkan angin Nama yang terlalu terkenal cuma mendatangkan bencana Kalau bukan keadaan yang memaksa Tak mungkin Siaw Temelakukan semua perbuatan ini di kota Si Chu Lantas apa yang memaksa kau berbuat Demikian tanya Yeu Siaw Lem dengan perasaan ingin tahu Biar aku saja yang menebak selali poh seng Bila dugaanku tidak keliru Tentunya adik in Leong sedang amancing perhatian umat perselatan terhadap gerak-gerak ketiga buah perkumpulan besar itu bukan? Tentunya kau khawatir mereka disergap atau ditunggangi oleh unsur-unsur jahat tersebut sehingga kena dilenyapkan dari muka bumi Bukan demikian Hoa in Leong tersenyum Ah 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 Aku berbuat demikian tak lain untuk memperbaiki posisi pihak kita yang sudah kian terdesak saja Asal kita terjaga-jaga di kota Si Chu Maka andai kata pihak Hian Bengkau, Kiu Imkau dan Moka sungguh-sungguh berani datang menyerang Bukan saja kita dapat menghajarnya sampai kepala pusing Selain itu kita pun dapat memperbaiki posisi kita menjadi jauh lebih menguntungkan Tetap sekali seru Choa Chonggi sambil tertawa Kita dapat menghajar mereka sampai terbirit-birit dan seorang pun jangan dikasih tetap tinggal hidup Hoa in Leong tersenyum Tiba-tiba ia melihat seorang pelayan sedang menguber seorang pengemis kecil yang mengenakan baju compang camping Melihat itu dia lantas berteriak Berhenti hai mau apa kamu seru Choa Chonggi kehranan Masa seorang pengemis kecil pun ikut membasmi iblis Hoa in Leong telah menduga Kalau pengemis kecil itu disuruh Chia Ye Uchong untuk menyampaikan kabar Ia lantas menggap tes raya berseru saudara cilik Kemarilah pengemis kecil itu lari ke depan Pelayan tersebut ingin menghalangi tapi gagal Terpaksa ia berteriak Syao Gauji, tunggu sebentar Apa hakmu memasuki tempat seperti ini sambil memburu ke depan Ia berusaha menangkap bahu pengemis kecil itu Tapi dengan cekatan pengemis tersebut berkelit ke samping Lalu sambil membelalakan matanya ia berseru Kau jangan terlalu memandang rendah diriku Apa tidak kau lihat kalau orang lain menganggap aku sebagai tamu terhormat? Kalau tidak begitu mana aku berani masuk Hoa in Leong tertawa lebar Sambil mengulapkan tangannya kepada seng pelayan serunya Saudara cilik itu adalah seorang tamu kehormatan Biarlah dia kemari Pelayan itu agak tertegun Tapi akhirnya ia berlalu juga meski sembari mengerut tuh Betapa bangganya pengemis cilik itu Kepada pelayan tadi teriaknya dengan lantang Hei, coba lihat Bagaimana sementara itu Hoa in Leong telah mengamati wajah pengemis cilik itu Kemudian sapanya dengan ramah Saudara cilik, apakah kau bernama Siao Geo Uji? Apakah seorang loya suci yang menyuruh kau datang pengemis cilik itu agak tertegun Lalu menggelengkan kepalanya? Bukan Aku disuruh orang Tanto Aya menyampaikan sepucuk surat sahutnya Setelah berhenti sebul sentar Ia menambahkan Yee, benar Akulah Siao Geo Uji sewaktu mengucapkan nama tersebut Lagaknya luar biasa Seakan-akan dia adalah seorang yang tersohor namanya di kolong langit Masakah dugaanku keliru pikir Hoa in Leong Dalam pada itu Chow Aconggi telah tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 Siao Geo Uji? Kenapa belum pernah ku dengar nama ini godanya? Dengan gemas Siao Gau Uji melotot beberapa kejap ke arah Chow Aconggi Lalu balas ejeknya Memangnya namamu pernah ku dengar Kau toh belum tahu siapa namaku Dari mana kau tahu kalau namaku belum pernah kau dengar Haaah, 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 pokoknya aku tahu kau toh bukan Jikong Cu dari keluarga Hoa Jelas namamu belum pernah ku dengar Yee, U Siao Lam tersenyum Dari mana kau tahu kalau dia bukan Jikong Cu? Kau tahu siapakah di antara kami yang merupakan Jikong Cu katanya? Huhuhuh, masa Hoa Jikong Cu macam dia Nyentrik, jelek dan seperti orang bloon sambil menuding ke arah Hoa in Leong Ia berkata lebih jauh, sudah rasti dialah dia dari keluarga Hoa, HMM, HMM, coba lihat dia dari keluarga Hoa ini YAA ganteng, YAA sopan, YAA pintar Tiba-tiba ia terbungkam, rupanya pengemis itu kehabisan bahan untuk mengampak Hei bocah busuk, pandai betul kau mengampak Eijek Chow Aconggi sambil tertawa tergelak Hoa in Leong pun mengetahui kalau Siao Geo Ji adalah seorang bocah yang cerdik, terutama sepasang biji matanya yang mengering lincah Segera pikirnya, tempo dulu paman gerosok juga begini keadaannya Tapi sekarang dia adalah seorang jagoan yang hebat Tiba-tiba timbul perasaan simpatiknya terhadap bocah itu Katanya kemudian sambil tertawa, saudara Cilik, ada kabar apa? Pengemis Cilik itu merogoh sakunya yang berlubang dan mencari setengah harian lamanya, ketika dicabut kembali Ternyata tangan itu hampa, ia lantas menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal sembari mengomel Aduh celaka Jangan-jangan hilang, hilang jerit Chow Aconggi terkejut Sebaliknya Hoa in Leong segera terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Lepaskan sepat umu perintahnya, Siao Geo Ji kelihatan kaget, cepat-cepat serunya Haaah, betul, betul Kenapa aku tidak berpikir sampai ke situ Kok Hang Seng, Yew Siao Lem dari Lipoh Seng ikut memperhatikan sepatu Siao Geo Ji Betul juga sepatu itu masih baru, tak mungkin dikenakan oleh manusia semacam itu Tanpa terasa mereka tersenyum penuh arti Siao Geo Ji berjongkok dan membuka sepatu barunya Betul juga di sana terdapat selembar lipatan kertas Dengan sepasang tangannya kertas itu diangsurkan ke hapa dan Hoa In Leong Katanya dengan wajah murung sekali Hoa Jiah, mau apa kau tegur Hoa In Leong sambil tertawa cepikikan Tanto Aya bilang, bila berita ini sudah disampaikan Hoa Kong Cu tentu akan memberi hadiah kepadaku Kalau cuma itu, kenapa tidak kau keluarkan surat itu sejak tadi Seru kosong peng sambil tertawa Merah padam selembar wajah Siao Geo Ji Saking jengahnya dia sampai gelagapan dan tak mampu mengucapkan sepatah katapun Kau masih belum cukup pintar Kata Hoa In Leong sambil tertawa Dengan kemampuan seperti itu Masa hendak mengadu kepandayan denganku Angkat dulu diriku sebagai gurumu Dan belajar 10 tahun lagi Lalu sambil berpaling ke arah Kok Hang Seng Lanjutnya, Kok Ko An Keh Dapatkah kau melayani sejenak keperluan saudara cilik ini Kok Hang Seng telah menganggap pemuda ini sebagai calon Koh Ya dari keluarga Cho A Mendengar perkataan itu ia lantas tertawa Apa perintah Ji Kong Cu? Harap utarakan saja katanya Semenjak rahasianya dibongkar Hoa In Leong Siao Geo Ji dibuat tak tenang hatinya Waktu itu ia sudah siap-siap mengambil langkah seribu Tiba-tiba Hoa In Leong memanggilnya lagi Bahkan sambil membelai rambutnya yang kusut dan kotor ujarnya Saudara cilik, bila kau suka Bagaimana kalau tinggal saja bersama-sama kami termenung sebentar Siao Geo Ji sesudah mendengar perkataan itu Tiba-tiba matanya menjadi merah Bibirnya terbuka seperti hendak mengucapkan sesuatu Namun suaranya seperti tersumbat dalam tenggorokan Tak sepotong perkataan pun yang sanggup diucapkan Tapi akhirnya ia toh menggut-menggut juga Meski sejenak kemudian kembali menggeleng Mei, monyet kecil Tahukah kau bahwa tawaran ini merupakan suatu rejeki besar bagimu Pekik Choa Conggi dengan wajah tercengang Siao Geo Ji tertunduk sedih Katanya sambil menahan sesenggutkan Aku tak pantas menerima kebaikan ini Mana kotor mana goblok lagi Aku hanya membuat orang menjadi jemuh saja Tak usah terlampau rendah diri Hibur Hoa Inlong dengan lembut Dulu aku pun begini juga keadaannya Tak menjadi soal dia Lantas mengulapkan tangannya kepada Koh Hong Seng Dan menitahkannya untuk membantu pengemis itu Berganti pakaian Membersihkan badan dan mengisi perut Lipon Seng yang menjumpai hal itu Diam-diam mengerutkan dahinya Lalu berkata Pertarungan terbuka sudah menjelang di depan mata Mau apa kau menyeret seorang bocah yang tak pandai bersilat untuk turun serta dalam pertikaian ini? Tidak pantas rasanya Hoa Inlong tertawa Siao Geo Ji adalah seorang anak yang pintar Terlalu sayang kalau bocah seperti ini dipendam bakatnya Karena itu aku ingin menghadiahkan kepada Paman Gerosok sebagai muridnya Kemudian kertas itu diambil dan dibawa isinya Terlihat surat itu berbunyi demikian Semalam, seorang gadis cantik jelita yang membawa tongkat kepala seran Dengan memimpin banyak orang menginap di perkampungan keluarga Tseo di barat lautan kota Pagi ini Teng Kwik Siu memimpin belasan orang menginap di kebon keluarga Chan yang sudah tak terpakai di luar kota Sedang di rumah penginapan keluarga Ong di utara kota Agaknya dihuni pula seorang gadis baju hitam serta pelayannya Di bawah surat itu tertera nama Chia Yucong Rupanya dia yang memberi kabar pikir Hoa Inlong Kemudian, kalau diingat kembali bahwa pertama dia adalah orang yang punya nama Kedua jasanya terlalu banyak Tak mungkin dia akan berhubungan langsung dengan seorang pengemis cilik Lham, kira kerja orang ini boleh juga Mana telih mana hati-hati lagi Tak malu dinamakan orang yang berpengalaman Eh, 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 coba aku lihat apa yang ditulis itu Siapa yang menulis seru Chia Yuconggi tiba-tiba dengan tak sabar Hoa Inlong menyerahkan surat itu kepada Chia Yuconggi Lalu katanya dengan tertawa Orang yang menulis surat ini adalah seorang jagoan tersohor di wilayah utara Dia bilang BWS Suyok maupun Teng Kwik Siu telah berdatangan semua Entah Seng Cucu berada di mana sekarang Ha-ha-ah, 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 bagus sekali Chia Yuconggi terbahak-bahak Kalau semua keramaian sudah berdatangan Maka kita boleh bekerja dengan sepuas-puasnya Ganyang saja mereka semua sampai bertobat-tobat Hei, jangan kau anggap semua urusan bisa diselesaikan secara gampang Lantas apakah Adi Inlong sudah mempunyai rencana yang bagus untuk menghadapi musuh? Tanya Lipo Seng Rencana apa? Paling-paling cuma menghadapi perubahan situasi dengan segala kemampuan yang dimiliki setelah berhenti sebentar Sambil tertawa getir lanjutnya Yang paling penting Walaupun jumlah sahabatku terlalu Banyak tapi tak seorang pun yang sanggup menghadapi kelihayan Teng Kwik Siu Bila kita main kerubut Sekalipun musuh bisa kita bereskan Kerugihan di pihak kita pasti amat besar Apalagi, ah-ah-ah Jangan terlalu mengunggulkan kehebatan orang lain Teriak Chia Yuconggi penasaran Kata Kong Kong Kau pasti sanggup mengalahkan setan tua itu Dengan cepat Loa Inlong menggelengkan kepalanya berulang kali Lain kali mungkin saja bisa Tapi sekarang masih ketinggalan jauh sekali Kembali Chia Yuconggi menggetarkan bibirnya Seperti hendak mengucapkan sesuatu Tapi Hoa Inlong sudah terlanjur berpaling ke arah Ye U Siau Lem sambil bertanya Apakah Mpek dan Bibi sudah ada kabarnya Ye U Siau Lem menjadi sedih Tapi sikapnya masih tenang Belakangan ini aku belum mendapat kabar apa-apa sahutnya Jadi aku tak tahu bagaimanakah perlakuan orang-orang Hian Bengkau terhadap mereka berdua Terdengar Chia Yuconggi berseru Sebetulnya aku sudah mengusulkan Lebih baik kita satroni saja Bukit Gibong San Semua orang mendukung usulku ini Anehnya justru dia yang tidak setuju Coba kau pikir Mengherankan tidak Hoa Inlong membatin Saudara Siau Lem berbuat demikian Tentu dimaksudkan untuk melindungi keselamatan semua orang Ketenangan semacam ini tak mungkin bisa dilakukan orang lain Aai bisa dibayangkan betapa pedih perasaannya Sambil menghela napas katanya kemudian Orang baik selalu dilindungi Tian Semasa hidupnya Mpek dan Bibi selalu beramal bagi kesejahteraan manusia Tian pasti akan melindungi keselamatannya Tak usah khawatir Saudara Siau Lem Yeu Siau Lem Manggut-manggut Katanya dengan suara dalam Kau tak usah mencabangkan pikiran untuk memikirkan persoalan itu Pusatkan saja semua perhatianmu untuk bertempur Melawan tiga perkumpulan besar Diam-diam Hoa Inlong menghela napas Kemana perginya Saudara Ek Hang Ia berbisik kemudian Li Poh Seng ikut bersedih hati Jawabnya Sampai kini Saudara Ek Hang masih belum diketahui jejaknya Hal ini memang cukup membuat orang merasa gelisah Hoa Inlong Termenun tidak menjawab Meskipun timbul kecurigaan dalam hatinya Karena peristiwa antara Wan Ek Hang dengan Coa Wiwi Namun ia merasa kurang baik untuk mengutarakan persoalan itu secara terbuka Hanya secara diam-diam ia berpikir Mungkinkah Wan Ek Hang tak mau munculkan diri Karena tak senang hati lantaran perkataan dari Coa Wiwi itu Tiba-tiba Coa Conggi bertanya Tahukah kau kenapa adikku tidak datang Hoa Inlong memang ingin menanyakan persoalan itu Karenanya cepat-cepat ia menganggup Adikku telah pergi ikut Kongkong Kata Kongkong dia hendak bersemedi di suatu tempat yang terpencil Untuk memulihkan kembali tenaga dalamnya Selain adikku, Cia In juga ikut Bagaimana keadaan Kongkong jerit Hoa Inlong dengan wajah berubah hebat Coa Conggi mengerutkan dahinya Kau tak perlu kaget dan tercenung Kongkong bilang keadaannya tidak apa-apa Hoa Inlong kembali berpikir sesudah mendengar perkataan itu Dengan kelapangan dada Kongkong Sekalipun di dunia ini terjadi peristiwa besar Ia selalu memandangnya secara tawar Tentu saja keadaannya tidak senteng apa yang dikatakan Tentu saja apa yang menjadi beban Pikirannya tak sampai diucapkan keluar Ia coba berpaling Dilihatnya Yew Siolem, Li Poh Seng maupun Ko Siong Peng sedang berdiri meongot Agaknya mereka masih belum mengetahui tentang tindakan Goan Cintai Su Yang membantu menyempurnakan tenaga dalamnya Dengan ilmuwan Kongkong Anteng tersebut Ia termenung sebentar Akhirnya ia merasa ada baiknya Jangan membicarakan persoalan itu Tiba-tiba Coa Conggi berkata lagi Oya, Kongkong menetahkan kepadaku Untuk menyampaikan sepatah kata kepadamu Apa kata Kongkong? Kongkong bilang Hati yang bijaksana adalah hati Buddha Dengan dasar hati yang bijaksana Kau boleh melakukan apapun juga Cuma meski kecerdikanmu cukup Namun kebesaran jiwa dan kelembutan hatimu masih ketinggalan jauh Maka Kongkong menasehati kepadamu Agar lebih banyak melatih diri Hoa In Leong mengangguk Nasihat dari dia orang tua akan selalu terukir dalam hatiku sahutnya Mendadak Coa Conggi tertawa tergelak Katanya Haa, 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 padahal aku selalu beranggapan Kalau kebajikan dan kelembutan hatinya terlampau berlebihan Watak semacam itu tidak cocok dengan perasaanku Aaa, coba kalau menurut wataku Mau pukul segera pukul Mau berkelahi segera berkelahi Buat apa membicarakan soal kelembutan hati Di segala kontan saja semua orang tertawa tergelak mengiringi ucapannya yang cukup kocak itu Tiba-tiba seseorang menganggapi sambil tertawa lantang Tepat sekali perkataan itu Memang sudah seharusnya begitu Memang sepantasnya begitu Dari balik pintu ruang samping muncul Hoa Kisian yang berjalan menghampiri sambil tertawa tergelak Siapakah seru Coa Conggi cepat Dia adalah Empek Ho dan beramaki Sian Hoa In Leong memperkenalkan simbil tertawa Dulu ia lebih dikenal orang sebagai tangan sakti pembalik Cukup, cukup tukas Hoa Kisian tertawa Apa gunanya Leong Sao Ya menyinggung kembali soal julukan perampoku di masa lalu Hoa In Leong tersenyum Ia lantas perkenalkan kedua belah pihak Kemudian beberapa orang itu masuk ke ruang tengah dan duduk tanpa urutan siapa cuan rumah siapa tamu Dan pembicaraan pun segera berlangsung Hoa In Leong coba menanyakan tempat pengasingan Goan Cintai Su dan Coa Wiwi serta berapa lama waktunya Siapa tahu Coa Conggi sendiri pun tidak tahu Ini menyebabkan soal tersebut Sementara waktu harus ditunda lebih dulu Kendatik pun hatinya amat kangen Malam itu, Coa Conggi sekalian menginap di sana Untung halaman yang disewa In Leong sangat luas Bukan saja ada ruang tamunya Ada kamar tidurnya Ada pula kamar bacanya Disitulah Coa Hong Senggan Siao Geo Jai menginap Malam itu tengah malam Seorang diri Hoa In Leong melayang keluar dari penginapannya menuju penginapan Ongkeh di utara kota Rumah penginapan itu jauh lebih kecil bentuknya daripada rumah penginapan Tianhok Di sana tak ada halaman tersendiri yang disewakan kamar Kelas satu pun cuma terdiri dari lima bilik Suasana gelap buli tak tiada cahaya Dalam suratnya Cia Ye U Cong tidak menerangkan si Leng Jin dan pelayannya menginap di kamar yang mana Tapi Hoa In Leong menduga mereka tentu memilih ruangan yang terpencil Maka sesudah termenung sebentar Timbul ingatan dalam benak anak muda itu untuk menimbulkan suara Ia beranggapan andai kata berbuat demikian Dua orang itu tentu akan segera munculkan diri Tapi sebelum rencananya dilaksanakan Dari balik sebuah kamar tiba-tiba berkumandang suara hlaan napas panjang Serta suara langkah kaki yang berisik Disusul kemudian ia saksikan sesosok bayangan ramping muncul dari balik jendela secara lamat-lamat Satu ingatan melintas dalam benaknya Dengan suatu gerakan secepat sambaran kilat ia menerobos masuk lewat jendela Kamar itu memang gelap Tapi tidak menjadi batangan bagi Hoa In Leong yang mempunyai ketajaman matel bagaikan kilat Ia sudah menyaksikan seorang gadis berbaju hitam yang berhidung mancung Berbibir mungil dan menyoren sebilah pedang pendek di pinggangnya berdiri dalam ruangan itu Gadis itu bukan lain adalah gadis baju hitam yang pernah dijumpai baik dalam gedung keluarga Suma Maupun di Bukit Ciong San ketika mendengar suara berisik berasal dari jendela Dengan terkejut gadis baju hitam itu memutar badannya Cahaya tajam berkilauan dan tahu-tahu pedang pendeknya sudah diloloskan Hoa In Leong terbahak-bahak sambil maju ke muka memberi hormat katanya Bila kedatangan telah menggenggu ketenangan Nona Harap sudilah dimaafkan Nona berbaju hitam itu tidak nampak terkejut meski bertemu dengannya Malah sekilas perasaan dirang menghiasi wajahnya sambil masukkan pedangnya ke dalam sarung Tegurnya dengan dingin, tengah malam buta begini, mau apa kau datang kemari? Kalau dilihat dari caranya bersikap mungkin dia sudah menduga akan kedatangan ku pikir Hoa In Leong Sambil tertawa ringan dia pun berkata, sehari tidak bertemu bagaikan berpisah tiga tahun Terutama setengah tahun belakangan ini, hatiku benar-benar merasa gundah dan tidak tenang Karenanya bila dalam tindakan ku kurang hormat harap Nona suka memaafkan merah padam selembar wajah Nona baju hitam itu Bibirnya mencibir seperti hendak mengucapkan sesuatu, namun jengah untuk diutarakan keluar Mendadak dari arah pintu kedengaran suara manusia berkomandang, disusul suara si Nio menegur Nona, siapa yang datang kau tak usah turut campur, sana, pergi tidur Apakah bocah berbuyung si Hoa Yar, telah datang si Nio kembali bertanya Hoa In Leong terbahak-bahak mendengar perkataan itu Haaah, 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 pujian saudara hanya membuat aku menjadi malu saja Bagus kekali perbuatanmu, si Nona baju hitam menjerit Keraak tiba-tiba pintu kamar terbuka dan si Nio yang berwajah penuh codet Dan bekas bacokan itu sudah muncul sambil melototi Hoa In Leong dengan matel, tajam Mundur dari sini bentak Nona baju hitam itu dengan perasaan tak senang hati Tapi, dia, dengan perasaan ragu-ragu si Nima menuding ke arah Hoa In Leong Paras muka si Nona baju hitam itu makin mengerikan Dengan gusar teriaknya lagi Masa perkataanku pun tak mau kau turuti? Memangnya kau sudah tidak menganggap diriku sebagai majikanmu lagi Si Nio tercenung sesaat lamanya Kemudian setelah melotot sekejap Hoa In Leong dengan gemas Selangkah demi selangkah ia mengundurkan diri dari situ Dengan lemah gemulai Nona baju hitam itu maju ke muka dan menutup kembali pintu kamar Hoa In Leong tersenyum, katanya kemudian Jika dilihat dari sikapnya yang begitu garang Waah rupanya dia hendak menelanku hidup-hidup Bila aku berbuat kurang menguntungkan atas diri Nona Berbicara dari ilmu silat yang dimiliki Kongcu Bukankah tindakan itu sama artinya dengan mencari kematian buat diri sendiri Haah, 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 nona si Hoa In Leong tertawa tergelak Tiba-tiba ia meralat panggilannya Mungkin Nona merasa heran bukan dari mana aku bisa tahu nama Nona Nona baju hitam itu mencibirkan bibirnya Huuh, apanya yang aneh Paling-paling kau bisa menebaknya karena si Nio juga berasal dari keluarga si Tapi aku mengetahui juga kalau Nona bernama Leng Jin Apakah Nona tidak tercengang kata Hoa In Leong lagi sambil tertawa Betul juga, Nona berbaju hitam itu menunjukkan perasaan tercengang Tapi sesaat kemudian dengan suara hambar ia berseru Jadika sudah berjumpa dengan budak itu Rupanya antara dia dengan Nona baju putih itu Mempunyai hubungan permusuhan yang dalam batin Hoa In Leong Sementara itu si Leng Jin, si Nona baju hitam itu sudah mendekati meja Lalu mengeluarkan korek api dan bermaksud menyulut lampu lentera yang ada di hadapannya Sebelum lentera itu disulut, Hoa In Leong telah merampas korek api tadi dan memadamkannya kembali Hei apa maksudmu teriak si Leng Jin dengan gusarnya Coba Nona terkah Hoa In Leong masih tersenyum Si Leng Jin tidak langsung menjawab, diam-diam pikirnya Hoa In Leong adalah orang yang tidak jujur Jangan biarkan dia melakukan perbuatan yang kurang ajar Tiba-tiba perasaannya bergetar keras Tanpa sadar ia merabah gagang pedangnya dan pelan-pelan mengundurkan diri ke belakang Dari sakunya Hoa In Leong mengeluarkan sebuah kipas bergagang emas Lalu sambil menggoyangkannya ia berkata Nona tak usah khawatir, aku hanya merasa bahwa cahaya bintang dan rembulan sudah cukup menerangi seluruh jagad Buat apa kita mesti memasang lampu? Tak usah khawatir, aku tidak bermaksud apa-apa Tapi ruangan ini gelap buli tak teriak si Leng Jin gusar Tidakkah kau merasa bahwa perbuatanmu ini Sebenarnya ia hendak berkata bahwa laki dan perempuan yang tak ada ikatan tak pantas berada dalam satu ruangan Tiba-tiba gadis itu merasa malu untuk mengucapkannya Tentu saja perkataan pun terhenti di tengah jalan Hoa In Leong masih tetap tenang Seakan-akan tak pernah terjadi suatu kejadian apapun Ia coba memperhatikan suasana dalam ruangan Ternyata kecuali sebuah pembaringan Sebuah meja dan dua buah kursi tak ada barang lainnya Setelah duduk, ia menuding kursi yang lain dengan kipasnya sambil berkata Nona silahkan duduk pula lebih baik aku berdiri saja Kau tak usah banyak urusan tukas Leng Jin ketus Bahkan berdiri makin menjauh Hoa In Leong tidak berbicara lagi Dia menggoyangkan kipasnya dan berkata lagi Begitu Nona tahu kalau aku mengetahui nama Nona Kau segera mengatakan kalau muridnya Yan Beng Kau Chu yang memberitahukan kepadaku Itu berarti orang yang mengetahui nama Nona Pasti teramat sedikit sekali Tentu saja jauh ketinggalan Bila dibandingkan kepopuleran Hoa Ji Kong Chu yang tersohor di mana-mana Tukas Leng Jin Anehnya, kenapa kau tidak mengatakan Kalau aku telah bertemu sendiri Dengan Yan Beng Kau Chu? Aku rasa kau Chu itu pasti Mengenal diri Nona bukan? Ketika menyinggung soal Yan Beng Kau Chu Tiba-tiba dari balik mati Seleng Jin yang bening memancar Keluar rasa benci yang tebal Katanya Lantang Kalau eh, u, kau bertemu dengannya Memang dianggap sekarang kau bisa duduk Dengan tenang di sini Itu berarti dia mempunyai dendam Kesumat dengan Yan Beng Kau Chu Pikir Hoa In Leong Sementara di luaran katanya Oh, benarkah Yan Beng Kau Chu Adalah manusia yang demikian Lihainya HMMM Sampai waktunya Bila kau bertemu dengannya Maka kau akan mengetahui Dengan sendirinya Tiba-tiba Hoa In Leong Menyimpan kembali kipasnya Kemudian dengan wajah serius Berkata Nona, aku yakin Apa yang kau ketahui Tentu banyak sekali Bila kau bersedia Memberi petunjuk Aku pasti akan membalas Budi kebaikanmu itu Kalau aku enggan menjawab Tanya si Leng Jin Sambil menjibirkan bibirnya Aku tahu Nona pasti mempunyai Kisah pengalaman Yang menyedihkan hati Sedang perbuatan ini pun Hanya akan mendatangkan Keuntungan Dagi kedua belah pihak Masa Nona tidak bersedia Melakukannya Dengan senang hati Ye-A-A Betul Justru aku memang Tak senang hati Hoa In Leong Mengerutkan dahinya Serta menunjukkan Perasaan tak senang hati Ia berpikir Dengan maksud Baik aku memohon Bantuanmu Tapi kau malah Menolak dengan Care yang begini Kasar Tidakkah kau merasa Bahwa perbuatan ini Sangat keterlaluan Sementara itu Si Leng Jin telah Berkata lagi Walaupun aku berdua Memiliki ilmu silat Yang rendah Meskipun kami Cuma dua orang Yang tak berguna Tapi selamanya Tak pernah tunduk Oleh pengaruh Kekuatan O-O Rupanya dia adalah Seorang Nona Yang tinggi hati Dan tak suka Menerima bantuan Orang pikir Hoa In Leong Berpikir sampai Di situ Ia lantas Tersenyum Dan berkata lagi Kalau begitu Bagaimana Kalau anggap Saja aku Yang memohon Kepada Nona Seleng Jin Tertegun Bibirnya bergetar Keras namun Tak sepatah Katapun Yang terlontar Keluar Nona Kembali Hoa In Leong Berkata Dengan suara berat Keraak Tiba-tiba Pintu kamar Terbuka Dan si Nyo Muncul kembali Dalam ruangan tersebut Ia langsung Menghampiri Seleng Jin Kemudian Serunya Dengan cemas Nona Kabulkanlah Permintaannya Seleng Jin Menunduk Dan memandang Permukaan Lantai Dengan termangu Sahutnya Dulu engkau Yang otot Menolah hal ini Sekarang engkau Juga yang Menyetujuinya Tidak Tidak bisa Si Nyo Tertegun Tapi Tapi Aku berbuat Demikian Kan Demi kebaikan Nona Serunya Tergagap Tidak Tukah Seleng Jin Ketus Tiba-tiba Ia memutar Badannya Menghadap Ke arah Dinding Bahunya Bergetar Keras Menahan Isak Tangisnya Si Nyo Menjadi Gelagapan Dibuatnya Ia memandang Majikannya Seperti Orang Kebingungan Nona Si masih Belum puas Hoa In Leong Berkerut Kening Kau Cengar Cengir Sedikit Pun Tidak Menunjukkan Keseriusan Siapa Yang Mau Menyanggupi Tawaranmu Jawab Seleng Jin Tanpa Berpaling Tak Tahan Lagi Meledaklah Isak Tangisnya Yang Memedihkan Hati Keras Kepala Amat Nona Ini Bocah Yang Terlampau Tinggi Hati Beginilah Keadaannya Pikir Anak Muda Itu Dia pun Tersenyum Menurut Nona Lantas Apa Yang Mesti Kita Lakukan Tanyanya Kemudian Sambil Menghadap Terus Ke Dinding Kata Seleng Jin Bila Aku Tak Mau Menjawab Sudah Tentu Hoa Kong Cukun Tak Mau Perjalanan Musya Siablaka Bukankah Kau Pun Akan Menahan Marah Terus Karena Perkataan Itu Diucapkan Sambil Sesenggutkan Maka Meskipun Hanya Dua Tiga Patah Kata Saja Namun Membutuhkan Waktu Setengah Harian Lamanya Tergelak Lah Hoa In Leong Karena Geli Ah Rupanya Nona Telah Melukiskan Diriku Sebagai Seorang Iblis Sesat Saja Baiklah Kalau Kau Beranggapan Demikian Apa Boleh Buat Terpaksa Aku Harus Mengundurkan Diri Dengan Perasaan Hati Yang Sangat Kecewa Seleng Jin Termenung Beberapa Saat Lamanya Ia Seperti Lagi Berpikir Tiba-tiba Ujarnya Kalau Memang Begitu Kau Harus Bersumpah Dulu Sebelum Aku Menceritakan Keadaan Yang Sesungguhnya Sambil Berkata Pelan-pelan Ia Memutar Kelihatan Amat Bersedih Hati Dan Bikin Hati Orang Iba Saja Hatinya Cukup Menggetarkan Perasaan Siapapun Jua Sekalipun Sedang Marah Lembek Juga Perasaan Hoa In Leong Setelah Menyaksikan Keadaan Itu Ia Berpikir A-a-a-i Walaupun Kekuatan Dua Orang Ini Terlalu Minim Namun Kesombongan Serta Keras Kepala Mereka Luar Biasa Sekali Bagaimanapun Juga Sudah Sepantasnya Kalau Kubantu Usaha Mereka Berpikir Sampai Disitu Dia Lantas Tertawa Getir Dan Berkata Nona Buat Apa Kau Terlalu Memaksa Orang Lain Ketahuilah Aku Bersedia Membantumu Karena Timbul Dari Sanubariku Buat Apa Kau Memaksa Aku Untuk Bersumpah Pula Tiba-tiba Si Nyo Mengundurkan Diri Dari Situ Kemudian Merapatkan Kembali Pintu Ruangan Baiklah Kata Seleng Jin Kemudian Akan Kuceritakan Apa Yang Kuketahui Cuma Tidak Terlalu Banyak Yang Bisa Kuterangkan Mungkin Saja Kau Akan Kucewa Tapi Hakikatnya Aku Tidak Akan Menyembunyikan Atau Merahasiakan Sesuatu Percayalah Untuk Berterima Kasih Pun Sudah Tak Sempat Mana Aku Berani Mencurigai Nona Cepat-cepat Lo Yang In Leong Memberi Hormat Mari Kita Bercakap-cakap Di luar Kota Saja Ajak Si Nona Kemudian Sambil Membesut Air Mata Ia Menjejakan Sepasang Kakinya Siap Menerobos Keluar Lewat Daun Jendela Tentu Saja Hoa In Leong Tau Ia Berbuat Demikian Karena Kawatir Di balik Dinding Ada Telinganya Sambil Tersenyum Ia Menghalangi Katanya Aku Rasa Tempat Ini Pun Di luar Kota Dia Membuat Api Dan Menyulut Lampu Lentera Yang Ada Di Meja Di Tempat Ini Juga Kata Seleng Jin Sambil Memutar Badan Ya Hoa In Leong Tertawa Buat Apa Nona Mesti Banyak Menaruh Curiga Kontan Saja Seleng Jin Tertawa Dingin He 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 Hoa Kong Chu Kau Anggap Kepandayan Silat Musuh Dau Mencapai Tingkatan Yang Tinggi Yang Lain Tak Usah Dibicarakan Cukup Berbicara Soal Jago Jago Dalam Hian Bengkau Jago Lihai Yang Lebih Hebat Dari Kong Chu Mungkin Puluhan Orang Banyaknya Kau Anggap Kepandayan Musanggup Mengalahkan Mereka Sekalipun Mengomel Terus Toh Nona Itu Duduk Juga Oh Begitu Banyak Kah Jago Lihai Dari Hian Bengkau Kata Hoa In Leong Kemudian Dengan Dari Berkerut Jadi Hoa Kong Chu Menganggap Si Yoli Sengaja Mengibu Untuk Menakut Nakuti Dirimu Tentu Saja Tidak Anak Muda Itu Tertawa Betapa Mendongkolnya Selen Jin Menyaksikan Pemuda Itu Masih Belum Percaya Juga Sambil Tertawa Dingin Dia Mengalihkan Pokok Pembicaraan Keseal Lain Katanya Kalau Hoa Kong Chu Ingin Cepat-cepat Tepatnya Adalah Asal Lusuh Serta Pengalaman Hidup Nona Pribadi Tukas Hoa In Leong Tiba-tiba Jawaban Ini Membuat Selen Jin Tertegun Setiap Lelaki Sejati Selalu Beranggapan Bahwa Persoalan Yang Menyangkut Keadaan Umum Jauh Lebih Penting Apalagi Pengalaman Hidup Maupun Asal Lusuh Si Yoli Sangat Biasa Lebih Baik Tak Usah Dibicarakan Hoa In Leong Tertawa Terbahak Bahak Ia Mengambil Kembali Kipas Nyalalu Serah Dibentangkan Lebar Orang Lelaki Di Dunia Ini Mungkin Saja Akan Berbuat Demikian Begitu Katanya Tapi Aku Adalah Orang Yang Lain Daripada Yang Lain Semenjak Kecil Aku Sudah Memiliki Kera Berpandangan Yang Lain Aku Lebih Mengutamakan Perempuan Cantik Panas Rasanya Pipi Selenjin Karena Jengah Dia Melengus Kesamping Lain Dan Tak Berani Menatap Pemuda Itu Lagi Terdengar Hoa In Leong Berkata Lebih Lanjut Apalagi Menghadap Penona Yang Begitu Cantik Dan Menawan Hati Apakah Aku Tega Membiarkan Kau Ketimpa Musibah Tanpa Memberi Bantuan Apa Apa Juga Mana Hatiku Bisa Tentera Membiarkan Kau Sengsara Dan Tersiksa Batinnya Ucapan Itu Setengahnya Benar Dan Setengahnya Bohong Tapi Sudah Cukup Menggetarkan Perasaan Si Leng Jin Ia Termenung Sesaat Lamanya Kemudian Berkata Asal Usulku Mempunyai Hubungan Yang Erat Sekali Dengan Hian Bengkau Mau Membicarakan Yang Lama Lebih Dulu Adalah Sama Saja Karena Itu Lebih Baik Kita Membicarakan Soal Hian Bengkau Saja Lebih Dulu Terserah Kemauan Nona Cepat Cepat Hoa Ing Leng Menjura Pelan Pelan Si Leng Jin Berpaling Kemudian Ujarnya Si Yaoli Sudah Beberapa Kali Bertemu Dengan Hian Bengkau Siapakah Namanya Entahlah Tapi Sesudah Termenung Sebentar Ia Berkata Lagi Tapi Aku Percaya Nama Yang Ia Sebutkan Pasti Nama Palsu Hoa Ing Leng Gelengkan Kepalanya Berulang Kali Belum Tentu Ia Menyabut Aku Tau Hian Bengkau Chu Adalah Seorang Manusia Yang Tinggi Hati Dan Latah Mungkin Saja Ia Tak Mau Berubah Namanya Dengan Nama Lain Pernah Kau Dengar Seorang Jago Persilatan Yang Bernama Si Piao Tanya Seleng Jin Sambil Tersenyum Hoa Ing Leong Berpikir Sebentar Lalu Tertawa Getir Mungkin Seorang Berkata Demikian Diam Diam Pikirnya Hian Bengkau Cuma Punyai Ikatan Dendam Dengan Ayah Ibuku Itu Berarti Dahulu Orang Itu Pernah Melakukan Pula Perjalanan Dalam Dunia Persilatan Cuma Walaupun Ia Cerdas Namun Menghadapi Persoalan Yang Aneh Dan Tak Masuk Di Akai Ini Melengkong Juga Anak Muda Itu Dibuatnya Kedengaran Si Leng Jin Berkata Lagi Teguri Wajah Bengis Yang Paling Menyolok Ia Mengenakan Sebuah Jubah Panjang Berwarna Merah Orang Perkumpulan Menyebutnya Kau Cuk Sedang Ia Sendiri Membahasai Diri Sebagai Sin Kun Apakah Kiyuchi Sin Kun Tiba-tiba Hoa In Leong Menyelah Dari Mana Kau Bisa Tau Seleng Jin Membelalakan Sepasang Matanya Lebar Lebar Tidak Aneh Kalau Aku Merasa Ilmu Silat Yang Tercantum Dalam Batas Buku Kemala Hijau Itu Kenapa Bisa Mirip Dengan Ilmu Silat Yang Digunakan Beberapa Orang Ciu Hoa Pikir Hoa In Leong Ternyata Dugaanku Tidak Meleset Tapi Mungkinkah Kiyuchi Sin Kun Masih Mempunyai Ahli Waris Yang Lain Berpikir Sampai Disitu Dia Pun Berkata Aku Dapat Berkata Demikian Sebab Aku Pernah Menyaksikan Ilmu Silat Yang Digunakan Ciu Hoa Mirip Sekali Dengan Ilmu Silat Aliran Istana Kiyuchi Kiong Tapi Ilmu Silat Yang Dimiliki Kiyuchi Sin Kun Belum Pernah Tersiar Dalam Dunia Persilatan Dari Mana Hoa Kong Chubis Atau Seleng Jin Nampak Sangat Tercengang Secara Kebetulan Aku Pernah Mendapatkan Suatu Benda Yang Memuat Ilmu Silat Aliran Kiyuchi Sing Kun Sebab Itulah Aku Mengetahui Hal Ini Dengan Jelas Si Leng Jin Menggerakkan Bibirnya Seperti Hendak Mengucapkan Sesuatu Namun Akhirnya Ia tutup Mulut Kembali Dan Membatalkan Maksud Sebenarnya Tentu Saja Hoa In Leong Mengetahui Apa Yang Dipikirkan Dia Tersenyum Lalu Dari Sakunya Mengambil Keluar Batas Buku Yang Terbuat Dari Sekirnya Begitu Percaya Ia Serahkan Benda Tersebut Kepadaku Tampaknya Ia Benar-benar Telah Menganggapku Sebagai Sahabatnya Meski Begitu Dia Pun Kawatir Seandainya Hoa In Leong Melancarkan Sergapan Secara Tiba-tiba Maka Sambil Menengadah Ia Mengawasi Wajah Pemuda Itu Dengan Sepasang Biji Matanya Yang Jeli Hoa Kong Cu Ujarnya Kemudian Aku Dengan Hian Beng Kau Mempunyai Ikatan Dendam Yang Lebih Dalam Dari Samudera Kalau Toheng Kau Mempunyai Benda Tersebut Bersediakah Kau Penuhi Keinginanku Benda Ini Tiada Kegunaan Yang Terlampau Besar Bagiku Bila Nona Sangit Membutuhkannya Terimalah Saja Benda Ini Seleng Jin Tidak Sungkan Sungkan Ia Menerima Batas Buku Kemal Hijau Dan Dimasukkan Kedalam Saku Lalu Setelah Termenung Sebentar Tiba-tiba Katanya Hoa Kong Chu Aku Merasa Sedikit Kurang Percaya Dengan Perkataan Mu Itu Sikap Maupun Ada Suaranya Jauh Lebih Lembut Dan Lunak Daripada Keadaan Sebelumnya Hoa In Leong Agak Tertegun Kemudian Sambil Tertawa Ia Bertanya Bagian Manakah Yang Menurut Nona Sangat Merakukan Saat Ini Hoa Kong Chu Sedang Permusuhan Dengan Hian Beng Kau Seandainya Kau Ingin Menguasai Juga Ilmu Silat Yang Dimiliki Hian Beng Kau Chu Hal Tersebut Dapat Kau Pelajari Dari Benda Tersebut Kenapa Kau Mengatakan Tak Ada Kegunaan Yang Besar Oh Rupanya Nona Maksudkan Hal Itu Apakah Aku Salah Menyangka Bukanya Aku Sengaja Mengibul Atau Terlampau Membanggakan Diri Begitu Untuk Mengalahkan Orang-orang Bawahan Hian Beng Kau Chu Semudah Membalikan Telapak Tangan Sendiri Sebaliknya Untuk Menghadapi Hian Beng Kau Chu Tak Mungkin Aku Bisa Mengatasinya Dengan Kero Mempelajari Pula Ilmu Sealiran Dengannya Sebab Ilmu Silat Iblis Itu Tentu Sudah Dilatih Sedemikian Sempurna Sehingga Sukar Ditemukan Titik Kelemahannya Itu Berarti Bukan Pekerjaan Yang Mudah Bagiku Untuk Mengatasi Kepandainya Dengan Kepandain Yang Soal Dirandengannya Setelah Berhenti Sebentar Ia Menambahkan Tentu Saja Secara Otomatis Benda Tersebut Tak Ada Gunanya Bagiku Betul Tidak Selenjin Menghela Napas Panjang A A I Kenyataan Memang Begitu Dan Aku Pun Mesti Menerima Kebaikanmu Dalam Hati Saja Tiba-tiba Ia Mengeluarkan Kembali Batas Buku Kemalah Hijau Itu Lalu Diangsurkan Kehadapan Hoa In Leong Harap Hoa Kong Chu Menerima Kembali Benda Ini Katanya Hoa In Leong Termenung Sebentar Lalu Sambil Tertawa Berkata Wah Kalau Begitu Aku Kan Menjadi Orang Yang Pelin Pelin Sudah Diberikan Orang Lain Sekarang Diterima Kembali Sambil Gelengkan Jauh Tersebut Kau Toh Memang Orang Pelin Pelan Apanya Yang Musti Diharankan Kedengaran Si Leng Jin Berkata Sambil Tertawa Sebenarnya Kapan Saja Dan Dimana Saja Nona Ini Selalu Diliputi Kemurungan Dan Kesedihan Seakan Akan Tak Pernah Ia Ketaui Tingginya Langit Dan Tebal Bumi Dan Seolah Pula Tak Tahu Kalau Di Dunia Ini Penuh Kegembiraan Sekalipun Jauh Berbeda Bila Dibandingkan Dengan Sikap Dingin Dari Bue Suyok Namun Toh Sama-sama Menimbulkan Kesan Bagi Siapapun Bahwa Mereka Adalah Orang-orang Yang Tak Bisa Diajak Bergaul Tapi Setelah Tersenyum Sekarang Ibaratnya Matahari Yang Tiba-tiba Muncul Di Musim Salju Yang Dingin Seketika Melumarkan Perasaan Beku Siapapun Dan Mendatangkan Perasaan Hangat Senyumannya Begitu Bebas Begitu Lebar Dan Muncul Dari Sanubari Yang Dalam Hal Ini Membuat Gadis Itu Tampak Lebih Cantik Lebih Menawan Dan Mempersonakan Hati Siapapun Juga Hoa In Leong Ikut Berseri Oleh Kegirangan Segera Ia Berpikir Entah Persoalan Apa Yang Membuat Ia Murung Kesal Dan Selalu Bersedih Hati Padahal Dia Lebih Cocok Merupakan Seorang Gadis Periang Yang Selalu Gembira Kemurungan Dan Kesedihan Cuma Menimbulkan Kesan Aneh Bagi Siapapun Yang Memandangnya Hoa In Leong Merasa Kemurungan Dan Kesedihan Yang Sepanjang Tahun Menyelimuti Gadis Itu Hanya Merupakan Siksaan Yang Paling Kejam Ia Ingin Menanggulangi Hal Itu Bagi Si Nona Huruf Besaro Nona Bolahkah Aku Mengetahui Riwayat Hidupmu Katanya Kemudian Dengan Nada Lirih Soal Itu Tak Usah Disinggung Tukas Leng Jin Dengan Cepat Sesudah Berhenti Sebentar Katanya Kembali Dengan Suara Sedih Sebetulnya Aku Tidak Ingin Mengatakannya Kepadamu Tapi Sekarang Aku Sudah Berubuh Pikiran Memang Lebih Baik Kau Katakan Kepadaku Sebab Dengan Begitu Akan Mengurangi Pula Siksaan Batin Mujar Hoa In Leong Lembut Si Leng Jin Mengangguk Lirih Tiba-tiba Ia Tertawa Ada Baiknya Kuceritakan Dulu Secara Ringkas Soal Organisasi Dalam Perkumpulan Hian Beng Kau Katanya Setelah Berpikir Sebentar Ia Berkata Lagi Di bawah Kekuasaan Hian Beng Kau Agaknya Masih Terdapat Seorang Kau Satu Ingatan Dengan Cepat Tersebut Aku Hanya Mendengar Orang Memanggilnya Sebagai Go Huk Kau Siapakah Nama Yang Sebenarnya Aku Kurang Segitu Tau Rupanya Suami Tia Shok Bi Adalah Huk Kau Kau Perkumpulan Hian Beng Kau Saat Ini Pikir Hoa In Leong Tak Aneh Kalau Ia Seperti Segan Untuk Membicarakan Masalah Itu Akan Tetapi Hang Giyok Kedengaran Si Leng Jin Melanjutkan Kembali Kata-katanya Lebih Kebawah Lagi Adalah Pemimpin Markas Besar Tamcu Ruang Langit Tamcu Ruang Bumi Dan Tamcu Ruang Manusia Tiap Ruang Terbagi Pula Dalam Sektor Sektor Bagian Luar Dan Bagian Dalam Setiap Bagian Mempunyai Kantor Kantor Cabang Di Setiap Wilayah Rata-rata Mereka Adalah Kawanan Jago Yang Memiliki Ilmu Tinggi Yang Paling Luar Biasa Adalah Sekawanan Manusia Aneh Yang Dipelihara Dalam Istana Bang Ye Utian Setiap Jago Yang Ada Di Situ Semuanya Merupakan Jago Jago Lihai Yang Berilmu Tinggi Mendengar Keterangan Tersebut Hoa In Leong Segera Berpikir Di Dalam Hati Konon Dalam Istana Kiyuchi Kiong Tempo Dulu Terdapat Istana Bang Ye Utian Jikalau Iblis Itu Mengangkat Dirinya Sebagai Kiyuchi Sinkun Tentu Saja Istana Yang Dibanggung Pun Akan Mirip Pula Dengan Istana Kiyuchi Kiong Tempo Dulu Setelah Berpikir Sampai Disitu Ia Lantas Bertanya Selihai Lihainya Ilmu Silat Yang Dimiliki Kawanan Manusia Aneh Tersebut Rasanya Kepandayan Mereka Tentu Berada Di Bawah Kepandayan Hian Ding Kau Tentu Kepandayan Silat Mereka Berada Di Bawah Kepandayan Hian Beng Kau Tentu Tiba-tiba Hoa In Lyong Menengadah Dan Tertawa Terbahak Bahak Ha 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 Kalau Toh Kawanan Manusia Itu Tidak Lebih Hanya Budak Budak Peliharaan Hian Beng Kau Kau Pantaskah Mereka Disebut Sebagai Sekawanan Manusia Aneh Baru Saja Silem Jin Tertegun Dibuatnya Mendadak Sereca Et Serentetan Desingan Angin Tajam Menyambar Masuk Kedalam Ruangan Dan Langsung Menyergap Tubuh Hoa In Lyong Jelek Hoa In Lyong Terhitung Seorang Jago Yang Sangat Tanaguh Sudah Barang Tentu Ia Tidak Membiarkan Badannya Termasuk Oleh Sambitan Tersebut Kepalanya Segera Dimiringkan Kesamping Dengan Sedikit Pun Tidak Panik Atau Gugup Ia Membiarkan Serangan Tadi Lewat Dari Sisinya La Aks Batu Itu Melesat Lewat Dan Menghantam Dinding Pintu Ruangan Gelak Tertawa Nyaring Segera Berkumandang Memecahkan Kesunyian Seseorang Berseru Dari Luar Jendela Bocah Muda Kau Berani Sembarangan Berbicara Caramu Itu Sudah Sepantasnya Kalau Diberi Pelajaran Yang Setimpal Secepat Sambaran Kilat Loa In Leong Melompat Keluar Lewat Jendela Lalu Bertanya Hei Bukankah Kau Hendak Memberi Pelajaran Kepadaku Kenapa Kabur Dari Sini Bentakan Tersebut Diutarakan Bagaikan Guntur Yang Membelah Angkasa Seluruh Penginapan Dibuat Menjadi Gaduh Dan Tamu Tamu Yang Menginap Disitu Pun Tersentak Bangun Meski Demikian Tak Seorang Pun Yang Berisik Atau Bersuara Sebab Mereka Tau Pertikaian Antara Kawanan Manusia Dari Dunia Perselatan Tak Boleh Dicampuri Karenanya Suasana Masih Tetap Kuning Dan Sepi Hoa Ing Leong Sudah Melompat Ke Atas Atap Rumah Dari Kejauhan Sana Ia Menyaksikan Sesosok Bayangan Sedang Meluncur Ke Arah Timur Laut Satu Ingatan Cepat Melintas Dalam Benaknya Pengejaran Segera Dilakukan Hoa Kongcu Tiba-tiba Kedengaran Si Leng Jin Berteriak Memanggil Hoa Ing Leong Segera Menghentikan Langkah Kakinya Seraya Berpaling Ia Berkata Nonasi Orang Itu Harus Dilenyapkan Dari Muka Bumi Kembalilah Ke Kamarmu Dan Tunggu Aku Disitu Sementara Pembicaraan Sedang Berlangsung Bayangan Manusia Itu Sudah Berkelebat Di Atas Dinding Kota Sana Lalu Lenyap Pemuda Itu Sangat Gelisah Sekuat Tenaga Ia Melakukan Pengejaran Tiba-tiba Di atas Dinding Kota Bayangan Manusia Itu Kelihatan Sedang Berlarian Puluhan Tombak Jauhnya Di Depan Sana Ia Segera Mengerahkan Segenap Tenaganya Untuk Mengejar Ia Tak Mau Kehilangan Jejak Orang Itu Sebab Kalau Didengar Dari Nada Perkataannya Jelas Orang Itu Anggota Hian Bengkau Berbahaya Sekali Keselamatan Si Leng Jin Berdua Bila Orang Ini Dibiarkan Kabur Pengejaran Dilakukan Dengan Kecepatan Bagaikan Sambaran Kilat Dalam Waktu Singkat Kota Si Ciu Sudah Jauh Ketinggalan Pengejaran Kembali Dilakukan Sekian Waktu Mendadak Hoa In Leong Menyaksikan Bayangan Manusia Di Depan Sana Berhenti Berbicara Dari Sangat Tangguh Pikir Anak Muda Itu Kemudian Bukan Pekerjaan Yang Ringan Bagiku Bila Ingin Merebut Kemenangan Darinya Sementara Otaknya Masih Berputar Ia Sudah Berada Di Hadapan Orang Itu Ternyata Dia Adalah Seorang Kakek Berbaju Hijau Yang Bermuka Merah Seperti Apel Masak Kedengaran Kakek Berjubah Hijau Itu Tertawa Terbahak Haa 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 Bocah Muda Mau Apakah Susul Diriku Hoa In Leong Segera Menghentikan Langkahnya Tak Ada Gunanya Banyak Membicarakan Soal Yang Tak Berguna Aku Hanya Ingin Bertanya Kepadamu Mau Kusekap Sementara Waktu Ataukah Hendak Terkubur Selamanya Di Sini Ucapan Tersebut Diucapkan Amat Santai Dan Enteng Seakan Akan Ia Tidak Memandang Sebelah Matapun Terhadap Musuhnya Berkobar Hawa Amarah Kakek Itu Dengan Suara Keras Bentaknya Bocah Keparat Kau Terlalu Latah Aku Mendadak Ia Seperti Menyadari Sesuatu Sambil Tertawa Terbahak Bahak Katanya Kemudian Licit Betul Kasih Bocah Muda Jelek Jelek Begini Asam Garam Yang Pernah Kumakan Jauh Lebih Banyak Darimu Memangnya Kau Anggap Perahuku Bakal Terjungkir Dalam Selokan Hoa In Leong Memang Bermaksud Memanasi Hatinya Sehingga Kesadarannya Agak Terganggu Apabila Hal Ini Sampai Terjadi Maka Kemenangan Tentu Lebih Mudah Dirayah Untuk Pihaknya Namun Dia Harus Mengakui Juga Kepintaran Kakek Tersebut Ia Memuji Atas Ketelitiannya Disamping Memperingati Diri Sendiri Agar Jangan Terlampau Memandang Enteng Lawan Pedang Antiknya Segera Dicabut Keluar Lalu Karanya Aku Pun Bicara Yang Sesungguhnya Mau Dituruti Atau Tidak Terserah Kepadamu Kakek Berjubah Hitam Itu Memandang Pedang Antik Itu Sekejap Lalu Karanya Apakah Sudah Bersiap Sedia Untuk Melakukan Duel Satu Lawan Satu Dengan Kukalau Sudah Tahu Itu Lebih Bagus Pedangnya Segera Diputar Sambil Melancarkan Bacokan Kedepan Kakek Itu Tidak Melirik Barang Sekejap Pun Terhadap Lawannya Sikap Sikap Begitu Santai Seakan Akan Tak Pernah Terjadi Suatu Apapun Kemudian Sambil Menengadah Tertawa Terbahak Sayang Sungguh Amat Sayang Sekalipun Hoa In Leong Orangnya Aneh Dan Binal Jiwanya Tetap Gagah Dan Perkasa Karena Kakek Berjubah Hijau Itu Tidak Menangkis Maupun Berkelit Dari Serangannya Apalah Yang Patut Disayangkan Tegurnya Kau Anggap Siapakah Lohu Ini Tanya Kakek Berjubah Hijau Sambil Menarik Kembali Gelak Tertawanya Mungkin Kau Adalah Salah Seorang Di Antara Kawanan Manusia Yang Dipelihara Hian Bang Kau Cuk Dalam Istana Bang Yew Tian Sayang Sayang Lohu Ternyata Kau Sudah Melakukan Perbuatan Seenaknya Sendiri Padahal Kau Harus Tahu Dalam Situasi Yang Amat Berbahaya Ini Yang Paling Kau Utamakan Adalah Ketelitian Diam Hoa In Leong Tertawa Dingin Lalu Ejeknya Wah Lagatnya Saja Seperti Seorang Chiampu Yang Sedang Menasehati Anak Muda HMM Sebutkan Dulu Siapa Namamu Kita Kan Tidak Akan Melakukan Hubungan Buat Apa Mesti Melaporkan Nama Segala Hoa In Leong Mengerutkan Dahinya Lalu Menjawab Sayang Keadaan Tidak Mengijankan Kau Menuruti Kehendak Sendiri Bagaimanapun Juga Malam Ini Aku Hendak Menjajal Kepandayan Bu Bagaimana Selanjutnya Dan Siapakah Kakek Berjubah Hijau Itu Benarkah Dia Adalah Salah Satu Di Antara Kawanan Manusia Aneh Yang Dipelihara Hian Beng Kau Coo Dalam Istana Bang Ye U Tien Siapapula Hian Beng Kau Coo Yang Mempunyai Dendam Lebih Dalam Dari Samudera Dengan Keluarga Hoa Itu Untuk Mengetahui Keadaan Yang Sebenarnya Silahkan Mengikuti Lanjutan Dari Cerita Ini Dalam Judul Barunya Neraka Hitam Tamat 2 7 10